Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Salam dari saya, Kisah Berang Alam Dalam kesempatan kali ini, kita akan kembali ngaji, ngatur jiwa Bagaimana caranya mengatur hati kita agar bisa menyatu dengan sang yang sejati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh beberapa klien saya Kang, apakah jodoh saya ini tertutup Kang? Soalnya, mohon maaf Kang, umur saya sudah mencapai 30 lebih Namun kenapa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala belum mempertemukan saya dengan jodoh yang saya impikan? Begini, kita pahami terlebih dahulu berkenaan dengan masalah jodoh Jodoh merupakan ketentuan dari sang yang sejati, Gusti Allah subhanahu wa ta'ala yang harus diusahakan Jenengan ini tidak bisa serta-merta langsung meminta kepada Gusti Allah tiba-tiba gedebuk jodohnya langsung ada di depan itu tidak ada Harus ada langkah spiritual, harus ada langkah usaha lahiriah yang diwujudkan Meskipun untuk usaha spiritualnya ini hanya berwujud ngazam, berwujud niat Contohnya, ya Allah di tahun 2022 nantinya saya meminta jodoh ya Allah yang sholikhah, yang hatinya baik Meskipun hanya ngazam Karena ngazam tersebut, niat tersebut akan memancarkan energi asmoro dalam diri Anda Hingga orang yang berada di sekitar Anda nantinya akan tertarik Kita tidak mengetahui siapa yang nantinya akan menjadi jodoh jenengan Karena hal tersebut merupakan bagian dari rahasia dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Kang, saya ini sering merasakan akan kegelisahan kang Ketika saya tidur, saya merasa tidak nyaman Saya sering ada sosok sekelebatan yang lewat kang Kemudian, saya sering merasakan mencium bau-bau yang cukup anjir kang Apakah hal ini bagian dari sikir yang menutup jodoh saya? Jika jenengan merasakan akan hal ini Wah, jenengan harus hati-hati Karena hal ini merupakan bagian dari pertanda Bahwasannya ada jen fasik di sekeliling jenengan Maka langkah apa yang perlu dijalankan? Apakah saya ini perlu meminta penerawangan sama jenengan? Tidak perlu Ketika jenengan mengalami gejala ini Yang perlu dilakukan Yaitu melakukan sebuah muamalah Untuk membuka energi asmoro di dalam dirinya Untuk membuka energi asmoro di dalam diri jenengan Hal ini cukup mudah Bagi jenengan yang mohon maaf beragama muslim Monggo bisa mandi sebelum subuh Ketika akan mandi Monggo bisa membaca Jika jenengan dalam hal ini sudah mempunyai target Contohnya targetnya namanya Monika Ini hanya contoh Kemudian Saya belum punya target Diganti kata Sa'buwono Kemudian ditutup dengan kata La ilaha illallahu muhammad rasulullah Langkah sederhana ini Yang biasanya diajarkan oleh guru-guru kita Untuk membuka energi asmoro Untuk menghilangkan sengkolo Agar jodoh jenengan ini dipermudah Jika jenengan dalam hal ini ada beberapa pertanyaan Berkenaan dengan masalah Kang jodoh saya ini mana Kang? Monggo bisa telpon saya Ataupun whatsapp saya Di nomor yang nantinya Akan saya sertakan di bagian deskripsi Yang paling terpenting Mulai dari sekarang Kita harus ngaji Mengatur hati kita Agar bisa tertuju kepada sang yang sejati Insya Allah Jodoh jenengan nanti akan dipermudah Monggo jika ada hal-hal yang ditanyakan Bisa dituliskan di bagian kolom komentar Kurang lebihnya saya mohon maaf Jika ada pernyataan saya Yang ampun teneh menyakiti hati jenengan Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Salam dari saya Kisah berang alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!